Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini channel pekerja serabutan yang berkutat di kendaraan motor roda tiga biar akan dengan bangga mempersembahkan cara-cara pemasangan atau posisi dia posisi khusus saya menyebutnya khusus karena mungkin ini hanya berpengaruh pada motor roda tiga saya sudah baru satu kali mengalami melakukan penggantian di ring pistonnya karena sesuatu sebab oli habis tanpa adanya indikasi knalpot ngebul untuk knalpot tidak ngebul tapi oli selalu habis mungkin ada indikasi disini juga baret ya kalau baret ini harus diganti lagi semua karena saya keterbatasan biaya dua tahun yang lalu saya hanya mengganti ring pistonnya saja itu ini kalau model ini merek ini tersedia untuk beli ring pistonnya saja sudah ada jadi untuk saat ini Sudahlah saatnya Sudahlah waktunya mengganti set semua terdiri dari piston dan piston kancingan atau pengunci kuncian dari pen piston yang disini terdiri juga satu dos ini satu dos ini satu paketnya lengkap ring piston ering piston ring oli satu ring oli dua ring gelombang dan ring kompresi satu dan kompresi dua nah disini di dapat dibedakan untuk PR perbedaannya disini PR ya PR pertama kali saya ininya hitam semua nih kalau ini yang cerah dan yang gelap Hai waktu dulu untuk bawaan PR aslinya saya tidak bongkar kenapa hitam semua ya Oke saya pastikan untuk yang ada tulisannya ini disini ada tulisannya ini harus posisinya di atas ini juga sama ada tulisannya posisinya di atas juga tidak fokus kamera dan merekentang nih semuanya yang ada tulisannya posisinya harus di atas untuk kompresi satunya kita pasang aja yang gelap kemudian kompresi duanya yang terang full terang ya full terang ini sekedar saya menerapkan mengingat-ingat lagi zaman dulu ketika oli habis tak terduga karena ciri-cirinya tidak ada indikasi ngebul Oke tidak pasang saja langsung ini patokannya intake manipul ini buat intake yang keisap Venturi ke karburator ini pengkabutannya disini menariknya dia cowokannya lebih gede dan yang cowokannya lebih kecil ini ke clefx atau menuju knalfot untuk PR logonya selalu ditandai pilih dengan in artinya intake intake manipul intake Venturi ke dari karburator hisap hisap karburator ini X saya tidak tahu untuk merek-merek yang lain Bagaimana ya saya hanya biasa mempelajari ini saja yang biasa saya pakai aktivitas sehari-hari Oke kita langsung saja untuk ring lombangnya kita pasang dulu ring lombang kita jadikan patokan sambungannya simpan di tengah simpan di tengah ini kemudian ring olinya kita masukkan bulat-balik sama saja untuk ring oli satu sama ring oli dua sama ukurannya dan ininya juga sama kita tempatkan dipatokannya di sini juga sini tadi ring lombang kan di tengah kita tempatkan sekarang di sini di sebelah kiri ring oli satu ring oli satu saya juga agak ngeri ini belum terbiasa udah masuk ring oli satu nah kita posisikan di lubang sebelah kiri mungkin biar ada jarak atama siklus berkesinambungan oli dari sini masuk kemudian disapu oleh ini yang geromba gelombang kemudian disapu dari di dinding pistonnya disapu ini ini ring kompresi satu sekarang kita pasang ring ring kompresi ring oli dua tadi kita dipasang dari sini oli untuk ring oli satu ya sekarang ring oli dua di bagian sebelah kanan sebelah kiri dan segera ring oli dua so kita taruh di sebelah kanan hati-hati jeblos ke kompresi satu dan duanya ini akan cukup menyulitkan sekali nah kita luruskan pakai kokus saja ke bagian sebelah kanan sini ring kompresi satu ring oli satu membackup ring oli dua ketika ininya tidak bersih akan disapu kembali oleh oleh ring oli dua sehingga kalau ini tidak bersih rembesannya akan naik ke atas sehingga akan ngebul itu sebabnya juga kadang-kadang oli ngebul eh oli ngebul mesin ngebul motor ngebul tenaga loyo ada kebocoran kompresi dari ring pistonnya atau dari dinding-dinding ini yang baret tuh sekarang kita kita lanjut ke ring kompresi dua aja dulu ya ini ring kompresi satu ini yang dua kita pakai yang berwarna cerah nah tadi kan kita cocokannya patokannya ini sekarang kita ke clap innya inteknya kita pasang ring di sebelah dahulukan di sebelah kanan dulu untuk ring kompresi duanya ke satunya ring kompresi satu ini segi hitungnya dari mana ya 12 oh ini duanya ring kompresi dua lalu melecek-blecek begini tulisan ininya harus di atas ya malum pojok sebelah sini ring kompresi duanya di sini agak tebal mungkin agak agak keras juga yang kompresi dua saya tidak profesional nih maksudnya tidak profesional lah lalu cuma driver bukan kayak mereka-mereka orang yang melakukan tutorial benar-benar mekanik asli bukan saya tadi bilang katanya hati-hati-hati masuk ke ini saya sendiri malah kacau begono ini tanda-tanya tanda-tandanya kalau belum profesional nih amatir ke innya disini disini saja nah kita tempatkan disini ring kompresi dua kemudian warnanya yang cenderung yang gelap yang tulisannya ini masih di atas tulisannya ini ya kameranya maklumnya kurang modang pokoknya yang ntar juga terlihat ini kita jadikan ring kompresi satunya kita tadinya disini kan yang dan duanya satunya sekarang sudah sini oke seperti ini untuk cara pemasangannya mungkin nanti ya video selanjutnya sekarang sudah gelap tidak memungkinkan karena B karena jam 9 nanti saya juga akan berangkat ada jasa angkut ada janji semua orang terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat saya hanya memberikan dasarnya saja saya hanya untuk menghibur diri saya sendiri mudah-mudahan Anda terhibur mudah-mudahan Anda terbantukan terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati